Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Saya sampaikan informasi Bahwa Pensiunan PNS Tahun depan gajinya akan naik sampai 1 miliar Simak penjelasannya sampai dengan selesai Baik Ibu bapak Ini penjelasannya Bahwa pemerintah berencana Untuk mengubah skema yuran pasti atau puli pandit Yang membuat gaji pensiunan PNS mendapat dana hingga 1 miliar rupiah Ini adalah rencana untuk memberikan kehidupan yang layak bagi pensiunan Kini skema gaji pensiunan PNS yang diterapkan adalah Pay as you go Dimana perhitungan skema tersebut dana pensiunan Dari hasil yuran PNS sebesar 4,75% Dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana APBN Dalam skema puli pandit Atau yuran pasti itu Gaji pensiunan PNS akan lebih besar Karena yuran yang dikenakan adalah Persentase dari tik home pay Atau THP yang jumlahnya lebih besar Skema puli pandit Tidak hanya diambil dari tarif THP Tetapi juga dibayarkan patungan antara PNS Dan pemerintah sebagai pemberi kerja Maka dari itu Bukan hal yang mustahil Gaji pensiunan PNS bisa mengantongi uang banyak Menurut Alek Terkait regulasi yang ada Skema puli pandit Ini hanya berlaku kepada ASN PNS baru Jika skema puli pandit Diterapkan kepada PNS yang sudah bergabung Pemerintah harus mengubah perjanjian kerjanya Namun apakah Skema gaji pensiunan PNS puli pandit Sudah diterapkan saat ini Rencana perubahan skema pensiun Sudah dipertimbangkan pemerintah Mulai tahun 2019 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Alek Denny Menargetkan kebijakan tersebut Bisa diberlakukan pada tahun depan Mungkin saja tahun 2023 Akan dilakukan secara bertahap Kata Alek baru-baru ini Melalui puli pandit Pemerintah berharap Bukan hanya PNS Yang menerima pensiunan Tapi juga PPPK tahun 2022 Ibu Bapak yang terhormat Dan setanah air Itu saja yang Dapat saya informasikan Pada saat ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!